Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everybody sobat youtube dimanapun anda berada Semoga anda selalu sehat dan bahagia Meskipun pandemi belum meredah Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya Sash Channel Tutorial dan Review Channel yang membahas seputar aplikasi smartphone Bersama saya Ahmad Tony Tolani Yang akan memandu jalannya video ini Dan di video ini kebetulan ini video perdana Akan saya bahas tentang facebook ya Kenapa harus facebook? Ya karena facebook adalah sosial media terbesar dan terbaik saat ini Mengutip dari situs data box Facebook telah menempati urutan pertama ya Dengan pengguna terbesar di dunia saat ini Yaitu 2,7 miliar pengguna di seluruh dunia Dan separohnya lebih menggunakan handphone Facebook juga sangat populer dan familiar di semua kalangan Baik itu remaja, anak-anak, orang dewasa maupun lanjut usia Facebook telah mendekatkan yang jauh Facebook telah mempertemukan kita dengan teman-teman lama Facebook juga telah jadi ajang reuni dan silaturahmi terlebih untuk keluarga Facebook juga telah mempertemukan kita ya mungkin dengan mantan brewa Di video ini akan saya bagikan tentang tips dan trik facebook Kemudian saya akan jelaskan tentang fitur-fitur terbaru facebook 2021 ini ya Sekaligus bisa kita manfaatkan Tidak lupa nanti akan saya awali dengan settingan basic Mungkin kelihatannya sepele Tapi ini penting untuk diterapkan di settingan facebook ya Agar anda bisa menggunakan facebook tanpa boring, tanpa bosan Tetap enjoy dan happy selalu dengan fitur-fitur yang baru Dengan tips dan trik yang menarik tentunya ya Saya juga akan membagikan tentang cara login di facebook ya Tanpa nomor hp, tanpa verifikasi email dan juga lupa kata sandi Lupa kata sandi udah biasa ya Namanya juga manusia Yang penting jangan lupa diri Oke sebelum saya mulai tutorialnya Yang belum subscribe Boleh dong subscribe-nya Klik lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan Informasi menarik lainnya Jika anda suka videonya Like dan share sebanyak-banyaknya Ke teman-teman anda Ke komunitas anda Ke grup anda Di sosial media ya Oke biar lebih semangat Kita bumper dulu brew Oke baik teman-teman Kita bahas saja tentang fitur-fitur terbaru facebook 2021 Kemudian tips dan trik facebook Disini kerja awalnya dengan settingan music standarnya Yang mungkin sepele Tapi penting untuk diterapkan di facebook Settingan pertama adalah Cara mematikan autoplay di video facebook ya Ada dua alasan kenapa autoplay harus kita matikan Alasan yang pertama adalah Kita bisa menyeleksi atau memutar video secara manual ya Sesuai dengan keinginan kita video mana yang kita sukai Karena standar di facebook ya Secara default video kan Terputar secara otomatis begitu Kita buka dan kita scroll seperti ini Kita buka langsung terputar otomatis Nah seperti ini Akan ada video yang menurut saya Kurang layak tonton ya Untuk anak-anak ya Misalnya kita membuka facebook Dalam keadaan di rumah Berada dengan anak-anak ini Tapi kita harus berbicara Untuk anak-anak Nah seperti ini nantinya orang memberikan Eplikasi yang boleh kita gunakan Kenapa? Kemudian bagaimana caranya Untuk mematikan autoplay ini Kita pergi ke menu pojok kanan atas Baris 3 ini Kita klik Lalu kita klik ke bawah Di sini ada pengaturan dan privasi Kita klik Kemudian kita klik ke pengaturan Di sini kita klik Scroll sedikit ke bawah Di sini ada menu media Di sini ada pengaturan otomatis Jangan datang luar dan lagi Untuk membuatnya Untuk memutar manual Kita pilih Jangan pernah putar video otomatis Di sini kita klik Kita centang ya Seperti ini Dan bisa kita lihat di video facebooknya Video ini tidak tertikar ya Kita hanya bisa memutar Video yang mau kita seleksi aja Yang mau kita cari Tentunya yang video yang kita suka ya Manfaat lain dengan Dan mematikan autoplay video di facebooknya adalah Akan menghemat kuota internet kita ya Yang tadinya boros Akan jadi hemat Karena video ini Hanya akan kita putar Seringat kita aja ya Oke seperti itu aja Kemudian settingan basic yang kedua adalah Cara mengupload video kualitas HD ya Banyak diantara teman-teman yang gak menyadari ya Bahwa ketika kita mengupload video Terutama foto dan gambarnya Itu kualitasnya berbeda dengan Pop atau video aslinya ya Karena sering kita tidak sadari bahwa Di facebook ini masih menggunakan default Atau settingan bawaan dari facebooknya ya Kita gak tahu kalau Settingan tersebut bisa kita rubah Cara merubahnya seperti tadi Kita pergi ke menu pojok kanan atas ini Lalu kita pergi pengaturan ya seperti tadi ya Kita ke menu media seperti tadi Settingannya ada di bawah ya Di bawah Autoplay ini Ada pengaturan video dan foto Unggah video HD Agar unggahan kita Terutama video foto dan gambar ini Kualitasnya bagus ya Kualitasnya tajam Sesuai dengan aslinya Kita bisa rubah settingannya Di sini ya Kita hidupkan unggah video HD Nah ini udah hidup Kemudian untuk foto sama Kita pilih unggah foto HD Kita hidupkan di sini Nah seperti itu teman-teman Tutorial yang ketiga yaitu Cara mengunggah foto 3D Seperti apa? Sebenarnya Fitur ini udah lama ya Tapi Sibanyak teman-teman yang belum tahu Fitur foto 3D Yang diunggah di facebook ya Seperti apa caranya? Saya cari dulu Mungkin ini ya Klik berikutnya Sebelum dikirim Kita jadikan 3D dulu Jangan dulu dikirim ya Tunggu berapa saat Gak lama kok Paling sekitar berapa detik Nah fotonya Bisa bergerak Jika kita goyang-goyangkan Handphone nya ya Kemudian Untuk simulasi aja Kita Ulang lagi ya Kita pilih fotonya Seperti ini Kemudian klik berikutnya Nah sebelum foto itu kita posting Jadikan 3D dulu Seperti ini Hasilnya foto itu Jadikan 3 dimensi atau 3D ya Jika kita goyang-goyangkan HP nya Maka foto itu akan Seperti bergerak-gerak gitu Lalu kita posting di sini ya Oke Selanjutnya Akan kita bahas Fitur baru di Facebook 2021 ini ya Tur terbaru itu Adanya Mode gelap Fitur sampah Dan pembaruan avatar Kita Bahas satu-satu ya Sebelumnya Di Facebook Lite Sudah ada mode gelap Sudah lama ya Sedangkan di Facebook utama Atau Facebook biasa ini Baru tersedia Mode gelap Atau dark mode Kita bisa merubah tampilan Facebook kita Ke mode gelap Klik di Baris di kepojok kanan Atas tadi Kemudian kita Pergi ke pengaturan Inkupasi Kita klik ke pengaturan Kita scroll Sedikit ke bawah Nah disini Sudah tersedia mode gelap Klik Lalu kita aktifkan mode gelap Seperti ini ya Kalau misalnya kurang suka dengan mode gelap Kalau misalnya kurang suka dengan mode gelap Bisa kita balikin lagi Caranya ya Klik ini Baris tiga di pojok kanan atas Kemudian kita klik pengaturan dan privasi Kita klik pengaturan Scroll sedikit ke bawah Disini ada mode gelap Kita non aktifkan Jika kalian tidak suka dengan mode gelap Fitur kedua yaitu fitur sampah Fitur sampah ini ajalah Sebetulnya fungsinya untuk menghapus profil yang tidak penting Atau postingan yang tidak penting Caranya Kita pergi ke profil kita Lalu postingan mana yang akan dihapus Ini ya Saya akan hapus Sebelum postingan ini dihapus Benar-benar dihapus secara permanen Disini tersedia fitur sampah Tidak langsung dihapus ya Pindahkan ke fitur sampah Nah disini Akan ada waktu 30 hari ya Selama di fitur sampah ini Kita bisa memulihkan atau menghapusnya secara permanen Dari postingan kita Jika kita ingin melihat fitur sampah tersebut Kita mulai ke atas di profil Facebook kita ya Disini ada titik 3 di pojok kanan Bukan di pojok kanan sih Di bawah foto profil ya Kita klik Kemudian lihat di Harsip ya Lalu disini ada fitur sampah Nah ini bisa kita hapus Atau kita pulihkan Ini dipulihkan saja ke profil ya Atau dihapus permanen Saya pulihkan saja ke profil ya Lalu klik pulihkan Nah seperti itulah Fitur sampah Yang ada di SPUPSC terbaru 2021 Untuk selanjutnya adalah Fitur pembaruan avatar Seperti apa Kita klik dulu di Baris 3 pojok kanan atas Nah disini ada avatar Pembaruannya seperti apa Kita klik dulu Kemudian kita buat avatar nya Nah disini avatar ini bisa kita Tampilkan di kolom komentar Untuk dijadikan emoji Atau bisa di posting Atau buat update status ya Misalnya seperti ini Nah disini sudah terlihat ya Fitur avatar nya Tinggal kalian pilih Saat kalian akan update status ya Seperti ini Atau bisa juga untuk Emoji Kolom komentar ya Misalnya seperti ini Pergi dulu ke lewat komentar Di status saya Ini ada status dan ada komentarnya Nah Fitur avatar ini bisa buat Emoji di komentar ya Sticker lah Bahasanya Seperti itu Caranya gimana Kita klik aja di icon Avatar ini ya Tidak sekali pilihannya Tinggal tergantung ya Koment nya seperti apa Jika kita malas ngetik Kita tinggal contohin aja Emoji sticker avatar Seperti ini ya Itulah tadi Fitur terbaru Dari facebook Versi 2021 ya Oke baiklah kita ke Tutorial selanjutnya Yaitu cara login di facebook Tapi lupa kata sandi Nomor hp nya Lupa atau Sudah tidak aktif Angus ya Kemudian Login melalui email Email nya sudah Tidak bisa diakses Nah loh Terus bagaimana caranya Saya akan Coba kasih cara Termudah dan tercepat ya Tanpa nomor handphone Apa email Dan cara ini Cukup efektif Bisa dibuktikan Tapi semua tergantung Dari riwayat penyimpanan sandian Nah ikut Akan saya coba Jelaskan cara-caranya Saya mau praktekan Untuk facebook saya Ini saya log out dulu Ini saya Hapus dari perangkat Saya mulai dari nol Kemudian kita klik google Kemudian masuk Setelah itu kita klik google ini ya Paling atas Kemudian gulirkan ke pojok kanan atas Titik 3 ini Kita scroll ke bawah Klik setelan Disini ada menu sandi ya Di menu ini Akan tersimpan Riwayat sandi kita Kita login Dengan nomor Apa Facebook apa Kalau menu Kita pernah menyimpan Pasti Tersimpan disini Ada facebook.com Dengan nomor Sekian-sekian Kemudian ada Facebook.com Dengan nomor Ini karena memang Saya punya dua facebook ya Saya akan coba login Di atas dulu ya Seperti ini Disini ada Kata sandinya ya Kita langsung dilihat Kata sandinya Kalau memang sudah yakin Tinggal disalin saja Disini ya Salin Masuk Nah mudah kan Ya ini Saya login facebook Tanpa nomor hp ya Tanpa verifikasi Nomor hp Ketika saya mencari Passwordnya Dan juga Tanpa verifikasi Lewat email ya Cukup Saya cari Sandinya di Google Melalui browser Chrome ya Sangat mudah kan Ya cara ini Sebetulnya Tidak 100% Berhasil ya Tinggal tergantung Di hp Anda ada riwayat Penyimpanan kata sanding Misalnya Mungkin Anda pernah Mengalami Suatu saat Login Atau logout Terus ada Notifikasi Simpan kata sanding Di google Misalnya Kalian pernah Menyimpan nya Berarti ya Mungkinan Berhasil Karena ada Riwayat penyimpanan Di google Oke itu saja ya Oke kita lanjut Ke tutorial Berikutnya Yaitu Cara mengamankan Akun facebook Dari pembacakan Kita ke menu Pojok kanan atas Baris 3 ini Kita klik Kemudian Kita pilih Pengaturan Kemudian Klik kata sandi Dan keamanan Lalu kita Roll ke bawah Kita klik Gunakan Autentikasi Dua faktor Kita scroll Ke bawah Pilih metodenya Mau metode Dengan email Atau ke SMS ya Untuk menerima Kode verifikasinya Saya pilih Melalui pesan SMS saja Kemudian Klik lanjutkan Ini nomornya Klik lanjutkan Lagi Kita tunggu Kode verifikasi Dari pihak facebook Nah Ini Sudah muncul Kita masukkan Saja Kode verifikasinya Kemudian Klik lanjutkan Demi Keamanan Akan saya Masukkan Sandinya Kalau sudah Kita klik Selesai Itulah Tadi Autentikasi Dua faktor Kenapa Harus Kita lakukan Penting Untuk Kita lakukan Karena Dengan demikian Yang akan Membajak Akun facebook Kita Walaupun Mereka Sudah Mengetahui Nomor HP Dan Kata Sandi Kita Tapi Mereka Tidak Akan Bisa Masuk Ke Akun Kita Kalau Tidak Mengetahui Atau Tidak Mendapatkan Kode verifikasi Ini Saya rasa Seperti Itu Saja Semoga Akun Anda Nah Itulah Tadi Tutorial Tentang Facebook Tips Terbaru Di Facebook Mohon maaf Jika ada Kekurangan Karena Ini Adalah Video Perdana Tentunya Banyak Sekali Kekurangan Di Sana Sini Tetap Dukung Channel Saya Dengan Cara Menonton Video Ini Sampai Habis Tanpa Di Skip Tanpa Dipotong Agar Anda Auto Paham Jangan Lupa Subscribe Like Jika Anda Suka Dengan Videonya Dan Share Sebanyak Banyak Ke Teman Anda Komunitas Dan Grup Anda Di Sosial Media Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waduh Kok Tidak Bisa Coba Lagi Baca Mantra Dulu Kayaknya Wabarakatuh 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 Buka Jangan Mementer Sepet Pokong Irang Purat